Salam sejahtera, Arema. Masyarakat Malang ini terperosok ke zona degradasi kelas men sementara Liga 1 hingga pekan 23. Pelatih Arema FC Fernando Valente mengungkapkan, ada strategi baru yang didapatnya dengan menempatkan dua pemain baru di sektor pertahanan yakni Charles Rafael berduet dengan Julian Guevara. Selama ini Valente, beberapa kali menempatkan Charles Rafael Almeida dengan Shaiful Anwar di sektor back tengah. Pertahanan ini menjadi masalah lain buat kami. Kami harus lebih agresif, dan memenangkan duel saat bertahan. Kami coba meningkatkan itu, tapi kami harus tahu karakter pemain yang kami punya, kata Fernando, pada Senin, 15 Januari 2024. Taktik lain juga kemungkinan besar dijadikan alternatif bagi Valente, yakni bermain keroyokan lebih dimaksimalkan. Hal ini menyiasati sering lubangnya kini pertahanan Arema FC ketika menghadapi lawan dengan kualitas sedikit di atasnya. Ketika barisan belakang Arema menang jumlah di momen tersebut, maka serangan lawan bisa diredam. Kalau kita gak bisa menang satu lawan satu, maka kita harus menciptakan situasi menang jumlah, jadi dua lawan satu misalnya. Itu yang coba kami maksimalkan, agar kami gak kemasukan gol lebih banyak lagi, terangnya. Reuni singkat skuad Arema FC terjadi di Stadion Gajayana, Malang, Sabtu, 13 Januari 2024. Tepatnya setelah pertandingan uji coba Arema melawan Persiko Babatu. Setelah itu, tim Liga 3, NZR Sumber Sari juga berada di lapangan untuk bersiap melakukan latihan. Dari tiga tim itu, ada momen reuni para pemain yang sempat membuat Arema jadi raja turnamen sekitar tahun 2015 silam. Ada empat orang yang tampak bersenda gurau. Asisten pelatih Arema FC, Kuncoro bercanda dengan Dendy Santoso, Arif Suyono dan Suroso. Dua nama terakhir merupakan mantan pemain Arema. Arif kini melatih Persiko Babu. Sedangkan Suroso jadi asisten pelatih sekaligus pemain NZR. Salah satu bahasan reuni ini adalah pemain yang batal pensiun, yakni Suroso. Bek kelahiran si Doarjo itu sudah gantung sepatu sejak 2017. Tapi, tahun ini dia kembali bermain bersama NZR Sumber Sari di Liga 3. Tapi jabatannya di tim, merangkap sebagai asisten pelatih. Ini namanya nekat. Sudah lama gak main, kok mendadak main lagi, kata Kuncoro sambil tertawa. Suroso tidak berlatih layaknya seorang pemain dalam tujuh tahun terakhir. Dia hanya bermain fan football bersama para mantan pemain. Selain itu, belakangan Suroso aktif di dunia kepelatihan. Namun, manajemen NZR Sumber Sari meminta bantuan agar Suroso kembali bermain di babak 28 besar Liga 3 zona Jawa Timur. Manajemen meminta agar saya bermain kembali. Sebenarnya, sudah lama tidak latihan. Karena selama ini melatih. Tapi bagaimana lagi, manajemen yang meminta, kata Suroso. Arema FC menang telak dalam uji coba di Stadion Gajayana, Kota Malang, Sabtu, 13 Januari 2024. Tim besutan Fernando Valente itu menghajar klub Liga 3, Persikoba Batu 11-1. Secara bergantian, Gilbert Alvarez, Dedik Setiawan, Dendy Santoso, Ginanjar Wahyu, Charles Lokolingoy dan kawan-kawan mengoyak gawang Persikoba. Maklum, Arema masih unggul kualitas pemain. Karena Persikoba banyak diperkuat pemain muda. Meski dilatih oleh mantan pemain timnas Indonesia, Arief Suyono, Persikoba tak hanya bisa memberi perlawanan dengan satu gol hiburan. Pelatih Arema, Fernando Valente mengaku jika dia mendapatkan lawan yang tidak terlalu tangguh. Jadi wajar jika timnya menang telak. Kami dapat lawan yang tidak kuat. Namun, uji coba ini tetap bagus bagi kami. Karena, yang terpenting bagaimana bisa melihat pergerakan pemain di lapangan, kata pelatih asal Portugal tersebut. Selama satu pekan persiapan, Arema fokus memperbaiki agresivitas tim saat menyerang. Karena Singo Eden bermasalah dalam urusan mencetak gol. Ketika memasuki area kotak penalti lawan, pemain Arema sering kehilangan bola. Sekarang kami punya pergerakan yang lebih bagus saat di pertahanan lawan. Kami punya cara untuk mencetak gol. Ini yang sekarang kami kerjakan, tambahnya. Rifat Marasabesi mulai dicoba oleh pelatih Arema FC, Fernando Valente untuk dimainkan sebagai winger. Pemain asal Maluku itu, biasanya dimainkan di posisi back kanan. Namun, saat uji coba Arema FC versus Persiko Babatu, Sabtu, 13 Januari 2024, Rifat Marasabesi diplot sebagai winger. Fernando Valente memiliki alasan tersendiri memainkan Rifat Marasabesi sebagai winger. Pelatih Arema FC itu mengatakan kalau eks pemain tim Nas Indonesia U, 19 tersebut memiliki potensi untuk bermain di posisi winger. Rifat merupakan salah satu pemain yang bagus saat memegang bola, ucap Fernando Valente. Meski dia bukan pemain yang memiliki kecepatan, tapi pada saat memegang bola dia tahu apa yang harus dia lakukan, lanjut Fernando Valente. Percobaan pergantian posisi pemain bukanlah hal aneh yang dilakukan oleh Fernando Valente sejak menukangi Arema FC. Pelatih berpaspor Portugal itu memang kerap kali melakukan percobaan dengan memainkan pemain tidak di posisi aslinya. Seperti Charles Rafael yang banyak dilibatkan sebagai back tengah, begitupun Ahmad Maulana Sharif yang kini banyak beroperasi di posisi back kanan dan kiri. Padahal, kedua pemain tersebut posisi aslinya adalah sebagai gelandang tengah. Di dalam tim ini kami melihat opsi yang ada karena saat kami melihat pemain, yang kami lihat adalah potensinya, ujar Fernando Valente. Dalam meramu taktik, Fernando Valente melihat kepada kebutuhan tim Arema FC terutama dalam meningkatkan performa Arema FC agar dapat memperbaiki posisi klasemen Liga 1 2023. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kami lebih kuat ke depan, dan berjuang agar keluar dari zona degradasi, ungkapnya. Saat uji coba menghadapi persikoba batu, Rifat Marasabesi tampil cukup impresif. Beberapa kali dia melakukan tusukan ke gawang lawan. Bahkan, Rifat menyumbang 1 gol dari 10 gol yang diciptakan oleh Arema FC, ya, saya apa kata pelatih yang penting menurut saja, ujar Rifat Marasabesi saat ditanya terkait posisi barunya. Arema FC kini terus melakukan persiapan sebelum kembali bertanding di kompetisi Liga 1 2023. Sesuai jadwal, Singo Edan akan kembali bertanding pada 5 Februari 2024 menghadapi PSIS Semarang. Laga uji coba kontra Persikoba Kota Batu, Sabtu, 13 Januari 2024, menghadirkan sejumlah hal positif bagi Arema FC. Klub berlogo Singa mengepal mendapatkan mutiara terpendam di tim muda mereka. Sosok tersebut adalah Jonathan Arya Prawira. Pemain berusia 22 tahun ini tampil memukau pada laga yang dihelat di Stadion Gajayana. Jojo, sapaan karib Jonathan, bermain pada babak kedua. Bermain bersama para pemain yang lebih senior tak membuat pemain Arema FC di ajang Elite Pro Akademi 2023-2024 ini canggung. Ia mampu tampil percaya diri dan menunjukkan kualitasnya sebagai calon bintang lapangan hijau. Pergerakan Jojo sangat efektif. Bermain sebagai penyerang bayangan, di belakang Ginanjar Wahyu, pergerakan Jojo selalu menimbulkan ancaman bagi lini belakang lawan. Pemain asal Sido Arjo mengemas 2 dari 10 gol Arema FC ke gawang Persikoba Kota Batu. Pelatih Arema FC, Fernando Valente, tak menutup mata dengan penampilan ciamik Jojo pada laga ini. Ia bahkan menyesal tak mengetahui kemampuan Jojo lebih awal. Sangat mudah mengetahui bahwa Jojo adalah pemain muda dengan talenta besar, kata Valente. Ketika kami membuat tim ini lebih kecil jumlah pemainnya, ada ruang bagi pemain-pemain muda. Mungkin, kalau saya tahu Jojo lebih awal, ia akan dapat lebih banyak kesempatan, sambungnya. Valente pun membeber pujiannya terhadap Jojo. Menurut pelatih asal Portugal, pemain pengidola Sefi Hernandez dan Lionel Messi ini merupakan sosok cerdas. Selain itu, Valente menambahkan, Jojo merupakan pemain pemberani. Ia bisa dengan mudah memahami apa yang diinginkan tim pelatih soal ide permainan. Saya juga suka pemain-pemain muda yang tak takut menguasai bola dan berusaha menunjukkan potensi yang dimiliki, kata Valente. Ini adalah kejutan yang sangat bagus. Kita lihat, mungkin ke depannya ada peluang baginya untuk main, imbu pelatih berusia 64 tahun tersebut. Arema FC kembali akan menggelar laga uji coba pada jeda kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Kali ini, klub berlogo singa mengepal tersebut akan kembali menghadapi tim dengan level di bawah mereka. Tim yang akan dihadapi Arema FC pada laga ini adalah tim lokal asal Kabupaten Pasuruan, Dukasa FC. Laga tersebut rencananya dihelat pada Kamis, 18 Januari 2023, mendatang. Pelatih Arema FC, Fernando Valente, menyebut bahwa laga uji coba ini merupakan salah satu program timnya memanfaatkan jeda kompetisi tersebut. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, laga uji coba merupakan ajang bagi mereka untuk melihat kekurangan yang harus dibenahi dari permainan anak asuhnya. Ini adalah bagian dari program. Setelah beberapa kali latihan, kita ada pertandingan uji coba. Proses kita adalah melihat progres kita pada saat pertandingan, sejauh mana peningkatan kita. Artinya, uji coba ini adalah satu kesempatan untuk melihat detail-detail yang kami ingin benahi, kata Valente. Menurut Valente, proses anak asuhnya berkembang adalah melalui berlatih dan bermain. Dengan menjajal timnya dalam sebuah laga uji coba, mereka bisa melihat apa saja yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Untuk bisa lebih baik, kami harus berlatih, main, lalu berlatih, dan main lagi. Selalu seperti itu, tuturnya. Lebih lanjut, Valente pun angkat bicara soal pilihan lawan uji coba timnya kali ini. Menurut pelatih 64 tahun tersebut, tak mudah mencari lawan uji coba, khususnya yang memiliki level sama dengan arema FC, tidak mudah mencari tim kuat. Kadang kita harus menyesuaikan apakah lawan bisa atau tidak, papar Valente. Kami memang ingin lawan tim kuat. Namun, kadang, ini gak gampang karena saat ini tim-tim masih main di kompetisi, ia menambahkan. Salam sejahtera, arema. Arema bakal menjalani rangkaian laga uji coba di masa jeda Liga 1 2023 hingga 2024 ini. Pelatih Fernando Valente jadikan momen laga uji coba arema sebagai momen untuk berbenah. Terdekat, arema bakal menghadapi persikoba kota batu dalam laga uji coba Sabtu, 13 Januari 2024. Setelah itu, rencananya arema juga akan melakoni laga uji coba tandang ke markas Persisolo, Selasa, 23 Januari 2024. Menurutnya, yang dibutuhkan pemainnya saat ini bukan cuma berlatih, berlatih dan berlatih saja untuk bersiap menghadapi laga pekan 24 yang digelar awal Februari nanti. Karenanya, laga uji coba itu penting bagi pemain arema untuk mencoba pergerakan baru yang dikreasikannya. Kami tahu, semua pertandingan adalah kesempatan bagi pemain untuk berbenah dalam proses yang kami jalani. Kami sedang meningkatkan proses itu, dan kami harus lebih agresif, dan konsisten, kata Fernando kepada We Aremania. Rangkaian laga uji coba selama jeda kompetisi ini juga akan dimanfaatkan Fernando Valente untuk mengasah ketajaman para penyerang arema. Tujuannya tentu agar mereka bisa lebih produktif di sisa laga Liga 1 2023 hingga 2024. Hingga pekan 23, arema hanya bisa melesakan 25 gol saja. Angka ini membuat arema tergolong salah satu yang paling minim dalam melesakan gol. Pemain perlu memahami di sepertiga akhir harus lebih efektif. Kami tahu caranya, tapi kami butuh latihan dan bertanding. Prosesnya selalu tergantung kepada apakah kami bisa mencetak gol atau gak. Kami bekerja untuk itu. Laga uji coba itu untuk melihat apa saja yang bisa kami tingkatkan, pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton. Gol ke-9 arema pada laga tersebut juga dibuatnya, hasil dari sodoran Ginanjar Wahyu. Saya belajar banyak dari para pemain senior arema. Saya ambil ilmu dan pengalamannya, juga semua yang baik-baik dari pemain senior, agar saya bisa lebih baik lagi ke depannya, kata Jojo. Buat saya, semua pemain senior arema adalah panutan, saya gak mau membeda-bedakan pungkas pemain kelahiran Sido Arjo, 5 November 2002 itu. Duit Charles Rafael dan Julian Guewara di lini belakang arema akhirnya bisa terwujud. Pelatih Fernando Valente memainkan mereka dalam laga uji coba melawan Persikoba Kota Batu di Stadion Gajayana, Kota Malang, Sabtu, 13 Januari 2024, pagi. Sejak mendatangkan Guewara di bursa transfer pemain paruh musim Liga 1 2023 hingga 2024, Fernando memang berencana menduetkan kedua pemain asing. Namun, Guewara lebih sering dimainkannya sebagai gelandang bertahan. Kedua pemain dari Brazil dan Kolombia itu berduet selama 45 menit di babak pertama. Gawang arema sempat kebobolan satu gol saat keduanya dipasangkan di jantung pertahanan. Ini adalah salah satu cara yang kami coba. Kami mencoba melihat opsi ini. Idenya, kami ingin bermain lebih vertikal dan membutuhkan umpan ke depan yang berkualitas. Kami lihat dua pemain ini punya kualitas tersebut, kata Fernando.